Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bertemu kembali di channelnya catatan dokter hewan Isan Sumirat Bersama saya dokter hewan Isan Sumirat Pada kali ini kita akan membahas ciri-ciri kucing yang terkena FLUTD atau ciri-ciri kucing yang susah pipis itu seperti apa sih Pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa saja yang menyebabkan susah pipis itu terjadi Nah sekarang kita akan bahas ciri-cirinya itu seperti apa sih Untuk ciri yang pertama adalah biasanya dimulai dari rapsu makan kucing normal Tetapi ketika akan pipis kucing sudah lama diam di litter box dalam posisi yang ingin pipis Nah biasanya dalam kondisi ini kucing itu masih banyak pipis Teman-teman tapi itu relatif lebih lama diamnya di litter boxnya Ngedennya itu lebih lama Tetapi ketika dilihat pipisnya itu masih banyak Itu untuk ciri yang pertama Untuk ciri yang kedua adalah makan masih normal teman-teman Tetapi frekuensi diam di litter boxnya itu itu semakin sering Biasanya kucing itu 2-3 kali dalam sehari Nah ini bisa berkali-kali bisa sampai 4-5 kali atau sampai 6 kali Tetapi pipisnya masih keluar walaupun hanya sedikit-sedikit Untuk ciri yang ketiga biasanya kucing sudah mulai kurang napsu makan Bahkan tidak mau makan sama sekali Tapi pada ciri yang ini biasanya sih kucing tidak Napsu makannya sudah mulai menurun Biasanya makan langsung habis Ini biasanya cuma setengahnya atau seperempatnya yang habis Nah lalu frekuensi dia diam di litter box itu Itu semakin sering Yang tadi saya jelaskan itu 4-5-6 kali Nah itu bisa bertambah sering Bahkan dalam 1 jam sekalipun dia bulat-balik litter box Oke dan jika diperhatikan pipisnya itu mulai sangat sedikit Bukan malah sangat sedikit Bahkan tidak ada yang keluar sama sekali ketika dia ngeden Ngeden pipis ya Normalnya ketika kucing pipis itu akan keluar banyak Tetapi ketika penyakit ini terjadi Penyakit susah pipis ini terjadi Pada tahap yang ketiga ini Biasanya kucing itu mulai tidak keluar pipisnya sama sekali Walaupun dia masuk litter box itu Hampir 1 jam sekali atau 2 jam sekali Selain siri yang di atas tadi Yang pertama, kedua, dan ketiga Itu biasanya diiringi kucing itu jadi pipis sembarangan teman-teman Pipis sembarangan yang biasanya rajin sekali pipis litter box Peratur pipis litter box ini mencari tempat-tempat lain Seperti tanah Ataupun misalkan di pot Ataupun di pojok-pojokan Dengan posisi sama Posisinya mau pipis Tetapi ketika pipis tidak keluar sedikit pun Atau yang keluarnya mungkin hanya sedikit Ciri yang kelima Biasanya kucing itu tidak mau makan sama sekali Benar-benar nggak mau makan Males makan Dikasih makanan kering nggak mau Dikasih makanan besar nggak mau Dikasih snack maunya cuma sedikit Itu biasanya kondisi di mana Susah pipisnya sudah mulai parah Atau urin atau pipis yang tertumpuk di dalam Fesika urinari atau kantong kemi itu sudah mulai banyak Untuk kejala yang keenam Biasanya kucing itu menjadi ada muntah Muntah-muntah Muntah-muntah Walaupun hanya muntah busa Ataupun muntah makanan yang sudah dipakan Sama kucingnya Tapi biasanya ketika sudah Berlanjut Itu akan terjadi muntah Kenapa bisa muntah teman-teman Muntah ini berkaitan dengan racun Ibaratkan kalau misalkan kita nahan pipis Itu biasanya suka ada rasa pusing di kepala Nah kucing pun sama Dia ingin meluarkan pipis Tetapi pipisnya tidak keluar Atau kencing itu masih ada di Kantong kemi Semakin banyak urin yang tertampung dalam kantong kemi Kantong keminya itu makin melar Makin marah makin melar Makin melar Dan sikin-sikin itu biasanya terserap kembali Melalui pembuluh darah Dan seperti yang kita tahu Isi dari urin ini adalah sampah Sampah yang berupa cairan Dan itu terserap kembali ke pembuluh darah Dan itu bisa menyebabkan reaksi muntah dari kucingnya Gejala yang ketujuh Biasanya kucing jadi lemas teman-teman Lemas, lesu, tidak mau apa-apa Kalaupun misalkan dia jalan Itu jalannya itu agak sedikit ngangkang Dan itu rasa sakitnya terasa sekali Dan ketika kita gendong Dan ketika kita pegang sedikit bagian perut Dan agak ke belakang Itu dia biasanya meraung Meraung sakitan Karena kantong kemihnya yang sudah mulai penuh Dan sudah sangat padat dengan urin Makanya dia jadi lemah, lesu Dan hati-hati ketika gejala ini sudah ada Segera bawa ke dokter hewan Dan untuk yang terakhir Yang ke delapan Kalau misalkan teman-teman bisa merabak Kantong kemihnya Untuk memastikan apakah Memang kucing saya ini Mengalami gejala susah pipis Atau ciri-ciri susah pipis Teman-teman bisa merabak vesika urinarinya Atau merabak kantong kemihnya Apakah kantong kemihnya itu Penuh dengan urin atau tidak Oke, caranya Nanti bisa lihat di samping sini ya Mungkin itu saja Delapan ciri Kemungkinan Jika kucing teman-teman sekalian Itu kena Gejala susah pipis Itu ciri-cirinya paling hanya itu saja Jadi bisa dilihat Apakah ada gejala seperti itu atau tidak Kalau misalkan ada gejala seperti itu Pengobatannya pun pasti beda-beda Jadi Di video selanjutnya akan dijelaskan Pengobatan Susah pipis dari yang paling murah Tidak usah ke dokter hewan Sampai yang benar-benar harus ke dokter hewan Dan tidak boleh tidak ke dokter hewan Kalau misalkan kucingnya masih ingin Hidup atau selamat Mungkin itu saja dari saya Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Channel ini Biar terus berkembang Dan terima kasih untuk Menyaksikan sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Bye-bye Terima kasih Terima kasih selamat menikmati